Halo guys ketemu lagi di channel saya Ken GMX jadi depan saya sekarang ada Yamaha R15 M video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuka jok untuk R15 M dan R15 P3 sama saja ya ini tutorialnya Oke kita saksikan video saya selanjutnya Oke jadi kita buka untuk ke jok bagian belakang kita buka dengan kuncinya seperti ini lalu kita dorong ke depan dan untuk bagian jok depan itu ada yang pertama itu kita harus buka klipnya terlebih dahulu di sini ada satu dan di sini ada satu jadi bagaimana caranya jadi yang pertama kita ambil bisa pakai kunci L atau besi paku atau apa itu bisa saja semuanya asal kecil jadi caranya itu klipnya di sini kita tekan nah sampai ada bunyi klik seperti itu lalu kita ambil dan yang kedua kita tekan juga ada bunyi klik terus kita ambil juga setelah bau klipnya kita lepas kita buka untuk cover joknya nah ini caranya kita buka saja seperti ini nah tinggal tekan 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 dengan kanan nah tangan kanan dan tarik dengan tangan kiri buka covernya nah disini ada baud L jadi kita buka dulu untuk baudnya nah seperti ini di sini ada dua baud ya baud yang pertama nah ini untuk baud yang kedua setelah baudnya terlepas baru kita akan lepas joknya ini jadi caranya itu untuk melepas jok yang depan itu tarik ke belakang nah seperti ini nah ini guys jadi jadi itulah cara untuk buka jok depan dan belakang untuk Yamaha R15 M atau R15 V3 cukup dengan dua kunci ini ini untuk membuka jok depan belakang Yamaha R15 V3 oke segitu saja info kali ini tutorial untuk membuka jok depan belakang Yamaha R15 M atau R15 V3 dan R15 V4 oke guys terima kasih sudah menyaksikan channel saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa juga menyikain loncengnya agar terus dapat menerima notifikasi dari video-video terbaru saya oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati